Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah alladhi bin i'matihi tatimus salihat Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakat Usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una Wanfa'na bima allamtana Wazidna ilman nafi'a Allahumma la sahla illa ma ja'atau sahla Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Amma ba'at Pemirsa MTA TV rahimakumullah Di awal pertemuan kami mengingatkan Pribadi dan para pemirsa sekalian Di momen-momen hari-hari bulan Ramadan ini Kita menjaga kualitas som kita Sehingga kita terhindar dari peringatan Allah SWT yang melalui Nabi beliau Muhammad SAW Beliau bersabda Barang siapa posisi berpuasa Tetapi dia tidak mampu meninggalkan ucapan dan perbuatan yang kecil Maka falaihi salillahi hajah Allah tidak butuh Fi'an yada'a ta'amahu wa syarabahu Orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya Artinya kuasanya la qimata Tidak ada nilainya di sisi Allah Meskipun secara dohir Dia melakukan som Ramadan Pemirsa MTA TV rahimakumullah Sebagai seorang muslim Sebagai mana yang kita ketahui bersama Yang sering kita dengar dalam kajian-kajian kita Bahwa seorang muslim punya kewajiban Dia menjaga dirinya dan keluarganya dari abu neraka Sebagai mana diterangkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 Wahai orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari abu neraka Dimana bahan bakarnya dari manusia dan batu Maka dari ayat ini Sehat muslim berkewajiban menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka Kemudian kita lihat dalam kisah-kisah nabi terdahulu Kemudian dalam sirah-sirah terdahulu Bahwa para nabi ketika mereka di akhir hayat beliau Sebelum wafat mereka banyak mewasiatkan Tidak menanyakan apa berapa banyak hartamu Setinggi level apa jabatanmu Tetapi kita dapati para ambiya, para solihin Mereka mengkonfirmasi Sebelum wafat mereka Mereka meninggalkan Tauhid yang kuat pada generasi mereka Satu contoh misalkan Dalam surat Al-Baqarah di akhir jujur 1 Disitu diderakan Dan telah mewasiatkan hal tersebut Tentang ketauhidan Nabi Ibrahim dan Ya'kub Mereka mengatakan Allah telah memilihkan bagimu agama Yaitu agama Islam Maka janganlah kalian mati Janganlah kalian wafat Kecuali kamu dalam keadaan Islam Kecuali kamu dalam keadaan Muslim Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya Am kuntum syuhada It hadhara Ya'kub al-maut Yaitu ketika Nabi Ya'kub Hadhara Ya'kub al-maut Ketika sudah maut Akan menjemput Nabi Ya'kub Maka pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ya'kub Kepada para anak-anaknya It hadhara Ya'kub al-mautu ithqala Apa yang akan kalian sembah Setelah sepeninggalku Yaitu setelah kematian beliau Maka anak-anak mereka menjawab Bahwa anak-anak beliau Nabi Ya'kub Dengan tegas Dengan lantang Mereka mengatakan Kami menyembah Rabnya Ibrahim Ismaili Sat ilahu wahidah Yaitu satu Rab yang Esa Satu Tuhan yang Esa Dan kami Kepada Allah termasuk orang-orang yang berserah diri Yaitu berislam Dan kita dapati dalam kisah-kisah lain Misalkan dalam surah Luqman Bagaimana orang soleh Luqmanul Hakim Ketika dia berbicara kepada putranya Dan dia Ya'idhu Dia memberikan pelajaran Kepada anaknya Latu syrikbillah Jangan Mensekutukan Allah Inna syirka Ladunmun adim Bahwa Kesirikan itu Sungguh-sungguh Kedholiman yang besar Kita dapati Para solehun Para nabi Mereka Mementingkan Ketika Akhir hayat mereka Mereka meninggalkan Tauhid yang kuat Tauhid yang Menancap Menghujam Di hati-hati Para anak mereka Maka kita sebagai Seorang muslimin Apalagi sebagai Seorang Orang tua Sebagaimana dalam surah An-Nisa Ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Hendaknya takut Kepada Allah Orang-orang yang Meninggalkan Di belakang mereka Duryatan Di'afan Yaitu Generasi-generasi Yang lemah Khaufu alaihim Yang mereka Dihawatirkan Keadaan mereka Ayat ini Tentu mencakup Secara baik Secara finansial Bahkan Sebagaimana yang kita Kutip dari Kisah-kisah Para nabi Dan solehin Tadi Adalah yang terpenting Adalah Yaitu Mempersiapkan Yang Jangan sampai kita Khawatir tentang Akidah mereka Maka orang tua Maka orang tua menjadi Orang pertama yang bertanggung jawab Atas Kekuatan Atau Ketauhidan Generasi-kenerasi generasi penerus mereka Pemirsa Pemirsa Mta Tentu Ada pertanyaan Yang timbul Kemudian Banyak Kita jumpai Mungkin Anak-anak sekarang Generasi sekarang Banyak orang tua yang mengeluh Anaknya sulit diatur Anaknya Sulit diberi nasihat Dan sebagainya Bagaimana caranya Maka Yang pertama yang perlu kita koreksi adalah Orang tua Dulu Menjadi Bisakah orang tua menjadi teladan Bagi putra-putri mereka Karena sekali lagi bahwa Keluarga adalah Orang Orang paling terdekat Dengan anaknya Jangan sampai Anaknya keliru mengambil Model Atau meniru yang lain Maka orang tua yang pertama adalah Bisa menjadi Rule model Bagi anak-anak mereka Karena sekali lagi bahwa Anak itu adalah Peniru yang ulung Apa yang mereka dengar Apa yang mereka Lihat Apa yang mereka rasakan Itulah pendidikan mereka Jadi Pendidikan anak itu Bukan hasil Tetapi proses Proses pembentukan akal Proses pembentukan jiwa Proses pembentukan fisik Dan proses pembentukan kepribadian Tentu orang tua lah yang Menjadi Orang pertama Sosok pertama Yang menentukan Pembentukan pendidikan mereka Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Mamin mauludin ilayuladu ala fitrah Bahwa setiap anak itu Tidaklah setiap anak itu Kecuali lahir dalam keadaan fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi Au yunassiranihi Au yumajisanihi Maka orang tua lah Kedua orang tua lah ini Yang akhirnya Dengan didian mereka Proses pendidikan mereka Mereka bisa menjadikan anak yang awalnya Bertauhid itu Akhirnya menjadi Yahudi Bisa menjadi Nasrani Ataupun menjadi Majusi Maka tentu peran penting Orang tua Membentuk pribadi Anak Sebagaimana yang kami katakan Di awal bahwa orang tua Harus menjadi teladan Ada satu Ungkapan Dalam bahasa Arab Yang bisa kita ambil fa'idahnya Bahwa dikatakan disitu Lisanul hal Afsahu min lisanil makol Lisan hal Yaitu Contoh Yang berupa Perbuatan Atau keteladanan Afsahu Itu lebih fasih Lebih menghujam Lebih membekas Kepada seorang Min lisanil makol Daripada Nasihat Ataupun Perkataan Yang di ucapkan seseorang Artinya Orang itu Kadang lebih Memilih Melihat contoh Yang nyata Dalam perbuatan Daripada hanya Mendengar kata-kata Nasihat Misalkan Ketika ada orang tua Yang Ngatakan kepada Anjalah Nah Solatlah Tetapi Anak tidak Melihat contoh Dari orang tua Yang solat Maka itu Tidak akan Membekas Pada diri anak Maka Orang tua Harus Memberi teladan Bagaimana Dia menjalankan Solat Orang tua Mengatakan kepada Anak Nah puasalah Sedangkan orang tua Tidak puasa Bagaimana bisa Anak Mau menurut Sedangkan dia Tidak melihat Ada keteladanan Dari orang tuanya Nah Sabar Sedangkan orang tuanya Temperamen Tentu Anak akan mengikuti Orang tua Maka Orang tualah Yang harus Menjadi teladan Sekali lagi Kata kuncinya adalah Orang tua Tidak hanya Memberi teladan Tetapi orang tua Harus menjadi teladan Memberi teladan Itu mudah Memberi contoh Itu mudah Tetapi Menjadi teladan Itulah yang tantangan Berat bagi orang tua Dan sebagaimana Rasul kita Dikatakan dalam Surah Al-Azab Jadi Rasul sendiri Itu dikatakan Uswah Hasanah Jadi Rasul Tidak hanya Berpidato Rasul Tidak hanya Memberikan hadis-hadis Tetapi Rasul sendiri Adalah Pribadi Yang Syumul Pribadi Yang lengkap Yang perkataannya Bisa kita dengar Perbuatannya Dalam hadis-hadis Bisa kita jumpai Yang itu Bisa menjadi teladan Jadi Salah satu hikmahnya Kenapa Allah SWT Tidak mengutus Malaikat Sebagai Rasul Sebagaimana Orang-orang kafir Itu inginkan Orang kafir mengatakan Kenapa Tidak turun Malaikat saja Karena ketika Nanti yang turun Malaikat Orang-orang akan Beralasan Kita tidak bisa Meniru Malaikat Karena Malaikat Itu orang Suatu makhluk Yang tidak punya nafsu Mereka itu berbeda Entitas dengan kita Maka Hikmahnya Kenapa Rasul Yang dipilih Allah Adalah Dari golongan kita Sendiri Dari golongan manusia Itulah Rule model kita Satu sosok Yang dia Tidak hanya Memberi contoh Imajinasi Tetapi Real nyata Bisa kita Tiru perbuatannya Bisa kita Tiru perkataannya Dalam hadis-hadis Para pemirsa Mta TV Rahimahkumullah Maka Bagi yang sudah Mempunyai Putra Putri Yang dia Bertugas sebagai Orang tua Tentu Sekali lagi Ada satu misi Yang harus kita Selesai Yang pertama Sebelum kita Memfonis Anak kita Sulit Untuk dididik Sulit Untuk diberi Nasihat Kita Bercermin dulu Diri kita Apakah kita Sudah memberi contoh Yang baik Apakah kita Tadi Tidak hanya Menjadi Tidak hanya Memberi contoh Tetapi bisa Memberi contoh Tidak hanya Memberi teladan Tetapi kita juga Menjadi Teladan bagi Anak-anak kita Dan semoga Dengan Saling memberi Keteladanan itu Anak kita Bisa Memperoleh Sosok Yang mampu Dia tiru Bagi anak Laki-laki Dia mampu Melihat Oh sosok Bapaknya Sosok Yang ideal Sebagai Seorang musli Yang baik Ketika anak Yang putri Dia bisa Melihat Ibunya Menjadi Sosok Wanita Yang solehah Yang dia Bisa menjadi Contoh Oleh Anaknya Siapa lagi Kalau bukan Keluarganya Kalau tidak Keluarga Dia akan Salah Mengambil Contoh Dari Dari Orang luar Demikian Yang bisa kami Sampaikan Di akhir Kami Pesankan Di bulan Ramadan Yang penuh Berkah Penuh Hampunan Mari kita Instropeksi Diri kita Sebagaimana Kita ingin Berusaha Mencontoh Rasul Sallallahu Walaikumsalam Kita Menghidupkan Sunnah-sunnah Di bulan Ramadan ini Kita Jangan sampai Terlupa Bahwa Kita tidak Hanya Sunnah Amaliyah Rasul Yang sifatnya Ibadah Tapi Kadang kita Lupa Ada satu Sunnah Yang Harusnya Kita Contoh Sunnah Akhlak Rasulullah Bagaimana Rasulullah Bersikap Kepada Keluarganya Bagaimana Rasulullah Bersikap Kepada Anak Dan Istrinya Yang Itu Kadang Kita Lupa Kita Tersibukkan Dengan Sholat Kita Tersibukkan Dengan Puasa Kita Tersibukkan Dengan Tilawah Padahal Ada Satu Hal Yang Kadang Luput Yaitu Kita Mensibukkan Untuk Mencontoh Akhlak Rasul Kepada Keluarganya Dan Rasulullah Adalah Orang Yang Paling Terbaik Bersikap Kepada Keluarganya Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat